Ya, udah. Nih, sampai kayak gini nih posisinya nih. Terdapatnya udah sampai ngangkat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pastinya di Mancing Koboy. Nah, sekarang saya lagi gak ada di rumah. Nah, lagi ada di luar nih. Berarti, saatnya saya untuk melakukan seperti yang saya janjikan di kemarin ya. Di yang unboxing salah satu reel yaitu Fugukenta. Saya akan coba melakukan tes tarik. Atau tes kekuatan max drag dari Fugukenta ini. Seberapa besar dia mampu menahan berat beban. Dan mengetes semua kemampuan dari keseluruhan material dari reel ini. Baik itu bodinya, lalu line roller, spool, rotor, dan bagian dalamnya. Seperti main gear-nya, pinion gear, main shaft, dan oscillation gear-nya. Nah, dari keseluruhan itu nanti kita akan tes seberapa kuat dia mampu menahan berat beban. Seperti biasa, saya akan mencoba melakukan tes tarik menggunakan timbangan digital ya. Nah, nanti di situ akan kelihatan sampai seberapa besar kemampuannya. Kalau dari box-nya, sebentar, dari box-nya itu, dia sih memang dari box-nya gak ada terlihat berapa kemampuan max drag-nya ya. Gak ada di sini, kosong. Jadi makanya langsung kita tes aja. Ya, sampai seberapa kuat ya. Oke, semoga sih lulus sensor ya harapan saya ya. Oke, lanjut ya. Kita ikutin terus. Jangan kemana-mana. Sudah saya pasang timbangan digital. PN6, seperti yang pernah saya pakai sebelum-sebelumnya dan saya tujuran. Oke, jangan lupa drag kita kencangan dulu. Coba tes pertama, tertarik. Empat kilo. Drag masih jalan. Drag masih jalan. Kita kencangan lagi. Maju lagi. Mulai lagi. Tarik. Berapa? Sepuluh. Sebelas. Dua belas. Oke. Dua belas. Coba sekali lagi. Paling tinggi dua belas kilo. Kita kencangan lagi. Drag udah maksimal ya ini ya. Posisi drag udah maksimal. Maaf kalau suara yang bising. Lagi ada di pinggir jalan ini. Ini kelihatan semua. Oke. Kita mulai lagi. Sekali lagi ya. Yuk. Berapa itu? Dua belas. Oke. Udah mentok dragnya. Oke. Yuk. Mulai lagi. Sepuluh. Sebelas. Ya. Udah. Nih. Sampai kayak gini nih posisinya nih. Harganya udah sampe ngangkat. Oke. Jadi. Kesimpulannya. Saya. Udahin aja dulu ini. Tes. Max dragnya. Jadi. Ternyata Fugukenta. Dia tadi maksimal di. 12 kilo. 12 kilo. Lalu. Dia. Tidak mempunyai drag mati. Dalam artian drag mati adalah. Dia tidak mempunyai. Apa namanya. Ketika dia dragnya udah mentok. Tapi spoolnya masih jalan. Nah itu justru yang. Yang bagus. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi masih ada spellingnya. Jadi. Gak akan bikin. Talinya tuh putus. Jadi gak kalah di talinya. Tapi. Masih bisa fight dengan ikan besar. Seperti itu. 12 kilo ya. Oke. Kita lihat. Masih smooth putarannya. Gak ada kendala. Gak ada suara-suara aneh di dalamnya. Seperti suara. Entah gear yang patah. Atau apa gitu ya. Mata gear yang patah. Gak ada sama sekali. Smooth. Gak ada yang bengkok. Tangkai aman. Handle aman. Spool aman. Line ruler aman. Semuanya aman. Dipastikan. Masih smooth. Oke. Maksimal jadi. Berarti di 12 kilo. Dengan posisi drag masih. Udah mentok dragnya. Tapi spoolnya masih jalan. Ya. Pugukenta. Saya rekomendasikan. Sebagai salah satu reel yang low budget. Sangat murah. Pisaran 130 sampai 150. Tapi mempunyai kekuatan drag. Sampai 12 kilo. Oke. Saya rekomendasikan. Untuk dimiliki. Atau teman-teman. Kalau mau minat. Mau beli. Silahkan di. Cek di kolom deskripsi. Di situ ada link pembelian. Nanti silahkan di cek. Silahkan lihat-lihat harganya. Kalau harganya cocok. Langsung dibeli. Jangan lupa. Oke. Gitu aja dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini. Bisa klik like. Share juga ke teman-teman pemancing lainnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan bisa jadi bahan referensi sebelum membeli. Oke. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan yang pasti sering penting. Mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax